KAKAK IPAR SYAHRINI BONGKAR SIFAT REINO BARAK Di mata publik, Reino Barak dikenal sebagai pria pendiam Dan tak banyak bicara Namun siapa sangka suami Syahrini itu ternyata punya sisi lain Dia rupanya bisa juga bertingkah jahil Seperti yang terlihat pada foto yang diunggah kakak ipar Syahrini Lala Nurlela Dalam foto yang diunggah si istri almarhum Ridwan Jailani itu Syahrini dan Reino Barak menjahili sang kemenakan Zura Mereka mendandani Zura dengan rambut palsu Zura terlihat lucu dan mengemaskan berpose di atas kasur Dengan mengenakan rambut palsu warna pink jetar Keisengan Auntie Inces dan Uncle Reino sama Baby Zura Berawal dari gemes dan akhirnya jadi begini At Princess Syahrini, at Reino Barak, at SYH55, at Ridwan Zailani77 At Baby Zura, at Big Family Tulis Lala Nurlela di Instagram Unggahan Lala pun langsung dipenuhi komentar dari warganet Syahrini ikut berkomentar pada foto tersebut Lala Nurlela kangen Baby Zura tulis akun at Princess Syahrini Fotonya gelap yang terang ada Si Uncle at Reino Barak bintagi tulis akun at SYH55 Masya Allah lucunya Baby Zura Sehat selalu ya sayang kata akun tersebut Terima kasih telah menonton! Berkara gak ucapin ulang tahun ke adiknya Syahrini, Reino Barak diculitin netizen Gak punya perasaan banget Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini menetap di Singapura Syahrini meninggalkan Indonesia dan sudah jarang berkumpul dengan keluarga Terutama dengan adik sematawayangnya, Aisyah Rani Sempat beradar kabar hubungan Syahrini dan adik sematawayangnya, Aisyah Rani sempat merenggang Gosipnya si adik diam-diam simpan perasaan ke Reino Barak, si kakak ipat Entah benar atau tidaknya pemberitaan tersebut Dugaan hubungan Syahrini dan Aisyah Rani tidak akur ketika perempuan yang dinikahi Reino Barak 3 tahun lalu itu tidak menghadiri acara ulang tahun si adik Padahal jarak Singapura dan Indonesia hanya ditempu beberapa jam saja Belum lama ini akur Instagram at chongliwillneverdai Mengunggah soal Syahrini tidak hadiri acara ulang tahun adik sematawayangnya Aisyah Rani Kasian best day, gak diucapin sama Kermit Padahalkan tiap Kermit Ulta, Muci, Kermimong, Anjilo Yang selalu sibuk kasih kue tarlah, ngerayainlah tulis akun tersebut pada postingannya Dalam foto yang diunggah nampak adiknya Syahrini, yakni Aisyah Rani Dengan merayakan ulang tahun bersama keluarga dan sahabat terdekatnya Namun sayangnya Syahrini dan Reino Barak tidak nampak batang hidungnya Bahkan sedikit ucapan dari kakak iparnya tidak ditulis di media sosial Padahal ketika Reino Barak ulang tahun Aisyah Rani adalah satu-satunya orang yang ikut andil Baik dalam pembuatan acara maupun memberikan kue ulang tahun yang super mewah Santar isu perasaan Aisyah Rani ke Reino Barak tidak terbalaskan Setelah sebelumnya ada isu adik Syahrini diam-diam menyimpan perasaan Pada kakak iparnya Hancur berkeping-keping? Enggak tuh, cie Yang cintanya tak bersambut, weita-weita Gata akun tersebut dikutip oleh timhobs.id Rupanya ungan tersebut mencuri perhatian dari banyak netizen Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 474 orang Puluhan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kelem komentar postingan Kebanyakan dari mereka mencibir suami Syahrini alias Reino Barak yang tidak memberikan ucapan ulang tahun ke adik Aisyah Rani Dulu kermit ulta, muci kirim bunga segede GBK yang beratnya 25 ton Sekarang muci ulta kok gak dikirimin bunga sama kakak iparnya Ujar netizen Beluun gak punya perasaan ya dalam hati mbak Germani Hari spesial aku pun kamu tak peduli Atau lupa, ih raja tega WKWK Ujar netizen lainnya Harusnya pula gak ucapan selamat ulta dari Mr. Tajir lah Kok malah ngarepin diucapin selamat ulta ama ipar kermit saut netizen Padahal kalau kermit yang ulta dia yang paling heboh loh Kakaknya aja santuy aneh sih Gue sama ipar laki gak gitu-gitu amat Ngucapin cuma lewat grup WA Karena di grup WA pada ramein ngucapin Jadi ikut-ikutan saut netizen lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!